Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya benar-benar membahas sebuah topik yang sangat menarik dan selalu jadi perdebatan orang banyak, yaitu beruntunglah Anda. Banyak orang itu gini ya, orang-orang itu kalau belum masuk ke level kaya atau miliader, mereka itu selalu berandai-andai. Gimana ya kalau gue punya duit 1M ya, gimana kalau gue punya dapet duit 5M ya di rekening ya. Mereka itu selalu berandai-andai seperti itu. Baik, saya hari ini akan jabarkan psikologis orang kalau sudah punya 1M, 5M itu gimana kan? Kamu mau tahu ya. Jadi kali ini topiknya adalah beruntunglah Anda, karena belum tentu orang kaya bisa melakukan 4 hal ini. Apa saja itu, selain sahabat. Nah, jadi gini ya sahabat SV30. Selalu orang berpikir kalau dia belum punya mobil, kalau gue punya mobil gimana ya? Kalau suatu hari saya punya rumah miliaran gimana ya? Salahkah kita bermimpi seperti itu? Tidak salah. Memang hidup harus dimulai dari mimpi. Semua tidak ada yang salah. Kalau suatu hari saya jadi konglomerat gimana ya? Semua orang pasti berpikir. Kalau suatu hari saya di rekening punya 10M gimana ya? Tidak ada yang salah. Karena saya dulu juga seperti itu. Tetapi ketika kita sudah melewati itu semua ya, ketika rumah mewah, mobil mewah, deposito aset sudah miliaran dan sebagainya, sampai satu tahap ini menjadi challenge dari orang kaya. Nah, Anda mau tahu kan? Apa saja challenge dari 4 orang kaya? Ini ada 4 yang setelah saya rangkum. Yang pertama, mindset less is more. Apa maksudnya Pak Canda? Less is more. Less is more itu adalah mindset hidup sederhana. Anda masih ingat Raditya Dika? Raditya Dika itu pernah satu ketika kan dia itu waktu tahun 2017, dia itu Youtubenya itu nomor satu ya di Indonesia. Tapi ketika beliau menikah, maka Raditya Dika, saya pernah lihat ada satu kontennya, dia itu berkata bahwa saya mencoba untuk hidup minimalis. Jam roleknya suatu hari itu akhirnya dilepas semuanya, mobilnya dilepas semuanya. Akhirnya dia cuma punya satu jam rolek, mobilnya pun cuma satu dua unit. Jadi dia mau mencoba mulai gaya hidup minimalis. Jadi masuk ke satu tahap di mana uang itu sudah lebih dari cukup. Jadi dia tidak membuat dia lebih bahagia. Nah, jadi ini tantangan orang kaya, belum tentu dia bisa melakukan ini yaitu, apakah hari ini Anda itu bisa nggak less is more itu berkata cukup, enough? Jadi kata cukup. Jadi kan saya selalu bilang, senang, bahagia atau tidak itu masalahnya dirasa. Jadi adakah Anda itu punya rasa cukup di dalam hati? Ketika orang sudah mulai merasa cukup, maka dia pakai satu baju helai warna abu-abu seperti Mark Zuckerberg dari Facebook, setiap hari dia pakai itu, dia sudah merasa cukup. Padahal dia manusia terkaya nomor empat di dunia. Ya kan? Dia setiap hari pakai baju yang sama. Warren Buffett, dia merasa cukup. Dia naik mobil lamanya, dia tinggal di rumah lamanya, padahal dia kekayaannya ribuan riliun. Dan dia merasa cukup. Jadi dia tidak harus pamer jam tangan mewah, dia tidak pamer belt mewah, atau sabuk mewah, atau mobil mewah untuk menunjukkan betapa kayaannya dia. Apakah itu salah? Tidak. Itu sekali lagi tidak salah ya. Namanya Anda itu fashion, stylist, dan itu bisa jadi personal branding juga. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi di level tertentu, orang itu sudah merasa cukup. Nah ini tantangan orang kaya. Nah masalahnya orang kaya belum tentu selalu merasa cukup. Nah itu poin pertama. Oke? Yang kedua, tidak takut kehilangan. Nah orang kaya itu paling takut kehilangan. Dulu rumahnya gede di Jabah Satpam. Sekarang karena bisnisnya goncang mungkin Satpamnya mulai hilang. Mobilnya mulai dijual. Rumahnya mungkin mulai mau disita sama bank. Nah itu orang kaya paling takut kehilangan. Kalau Anda bisa di satu tahap, Anda tidak lagi takut kehilangan. Wah itu kenten banget. Ya keren banget ya. Hidup artinya menandakan kita itu, kita berada di satu tahap. Di satu level dimana kita tidak lagi merasa takut kehilangan. Nah di saat pandemi ini, selama hampir satu tahun lebih ini di Indonesia, pandemi ini mengajarkan betapa banyaknya orang kaya yang kehilangan. Banyak sekali orang-orang kaya yang kehilangan. Jadi bukan cuma orang kehilangan pekerjaan. Tapi banyak orang kaya juga kehilangan. Dia tidak bisa lagi kalau dulu karyawannya mungkin seribu orang, sekarang karyawannya dirumahkan sisa 300 orang. 700 orang di PHK. Bukan dia tidak mau menggaji 700 orang. Hatinya sakit. Tapi dia terpaksa melakukan itu karena perusahaannya sedang berdarah-darah. Jadi kalau anda kehilangan pekerjaan, perusahaan bos anda juga bisa jadi kehilangan banyak aset. Nah itu poin kedua. Apakah anda berani? Karena orang kaya belum tentu bisa melakukan. Yang ketiga. Yaitu lebih leluasa menjadi hidup minimalis. Contohnya dulu anda pakai jumper merek, sekarang enggak. Enggak bermerek gitu. Contohnya. Bisa enggak? Ini tantangan orang kaya loh. Yang dulu dicap orang kaya kok sekarang hidupnya jadi sederhana banget. Nah saya, saya ini adalah tipikal orang yang terinspirasi sama Bob Sadinu. Anda tahu Bob Sadinu itu kan kemana-mana cuma pakai kaos sama pakai celana pendek kan? Om Bob. Saya itu terinspirasi dari beliau. Makanya saya itu berusaha untuk everyday, kalau orang-orang yang suka lihat saya, entah itu di Jakarta atau di Surabaya, mereka itu kadang-kadang kalau saya masuk ke supermarket atau apa, mereka itu mau nyapa saya itu bingung. Karena kalau saya di konten, saya bikin pakai jazz. Tapi saya di sehari-hari, saya itu suka pakai celana pendek. Karena saya itu suka olahraga. Jadi pagi saya suka jogging, suka nge-gym. Jadi saya suka pakai baju olahraga kemana-mana. Bahkan ada juga yang ngomong, Pak, bapak keren, pak pakai jazz, tapi bawahnya celana pendek. Itu oke lah. Enggak masalah. Ya kan? Tau memang mau di gimana pun, saya tetap keren kok. Jangan khawatir. Ya kan? Mau saya pakai celana pendek, saya juga tetap terlihat keren. Nah pertanyaan saya adalah, bisa kan anda hidup sederhana? Nah ini tantangan yang ketiga. Tantangan yang keempat adalah, tidak stres. Karena semakin tinggi kekayaan seseorang, biasanya dia semakin takut stres. Takut ini, takut itu. Takutnya itu banyak banget. Saya pernah ada satu kejadian. Itu waktu itu saya ke New Zealand tahun 2003. Itu sekitar 18 tahun lalu. Anda tahu nggak? Saya naik banji jam. Banji jam tahu kan? Saya 54 meter. Itu dari Lake Tekapo. Jadi, Danau Tekapo di New Zealand. Nah sahabat SB30 yang New Zealand, anda pasti tahu ya. Jadi itu di daerah, apa, bukan New Zealand yang selatan. Bukan yang daerah Christchurch. Tapi yang di Auckland. Itu ada satu Lake Tekapo. Itu saya terjun ke bawah. Naik banji jam. Nah, kenapa saya berani naik banji jam? Saya justru tidak mau ditabatasi oleh ketakutan apapun. Kadang orang semakin kaya, dia naik jet coaster aja takut. Dia naik pesawat takut. Nah ini takut. Nah terus, sekarang buat apa? Anda hidup itu dibelenggu penjara oleh hidup Anda sendiri. Semakin kekaya seorang, semakin parno dia hidupnya. Iya kan? Semakin parno kesanaan. Apalagi di dalam pandemi ini, wah tambah parno dia. Kesana takut, kesini takut. Oh ini teman saya ini mati semua kena pandemi. Saya setuju pandemi ini berbahaya. Saya setuju COVID-19 ini bahaya. Tapi, menurut saya lebih bahaya kalau Anda itu punya ketakutan berlebihan. Menurut saya. Itu sangat jauh lebih berbahaya. Karena ketakutan berlebihan merendahkan imun. Nah merendahkan imun bukan cuma kena COVID. Virus apapun bisa masuk. Nah, orang kaya itu permasalahannya adalah dia takut mati. Nah sedangkan orang yang belum kaya biasanya nggak takut mati. Karena apa? Mau mati nggak mati, memang hidupnya udah setengah mati. Paham ya maksud saya ya. Nah orang kaya biasanya hidupnya takut mati. Nah ini 4 tantangan terbesar orang kaya. So, bersyukurlah Anda yang belum kaya. Sedang proses menuju kaya, saya doain. One day pesan saya kalau Anda sudah kaya raya jadi militer. Jangan punya 4 mentaliti ini. Oke? Sukses untuk Anda. Demikian video ini saya buat. Jangan lupa like, jangan lupa share video ini. Sukses selalu dan salam hebat berbiasa. Terima kasih. Terima kasih.